Intro Terima kasih Anda sudah bergabung lagi bersama kami di Indonesia Morning Show Sekedar mengingatkan bahwa kemarin ada sebuah konferensi pers yang sangat menggemparkan ya Dari dunia politik dan juga seluruh Indonesia Bahwa ada pernyataan dari pelaksanaan tugas sekjen PDIP Yaitu Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa terjadi pertemuan antara pimpinan KPK Tepatnya Abraham Samad dengan petinggi PDIP beberapa waktu yang lalu Sedangkan kita ketahui bahwa KPK sebagai lembaga disini yang harusnya bersifat netral Tapi apakah pernyataan itu bisa dikonfirmasi? Nanti kita akan juga menghubungi perwakilan dari KPK yaitu Pak Johan Budi Tapi saat ini yang sudah bergabung dengan saya pagi hari ini adalah Ibu Siti Zuhro, peneliti dari LIPI Selamat pagi Bu Selamat pagi Mas Dan juga Bang Fajrul Rahman selaku relawan dari Salam Dua Jari Jokowi Selamat pagi Bang Ini kalau ada penampilan yang berbeda ini maksudnya apa? Kita bukanlah cara masak-masak nih Bang Fajrul Kami sekarang jadi koki masak Koki masak itu jadi relawan Salam Dua Jari Kemudian dalam menghadapi kasus Komjen BG Kami membentuk satu payung organisasi namanya Koki Masak Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Semuanya adalah para relawan Salam Dua Jari yang dulu di GBK Itu yang berhasil membawa 150 ribu orang dengan masih pendukung utama Pak Jokowi Oke baik tapi mungkin kepan-kapan saya pengen coba juga Mungkin Bang Fajrul sebenarnya juga punya kemampuan memasak-masak ya Bu ya Asal tidak abstrak ya Sudah bergabung dengan Pak Johan Budi Selamat pagi Pak Budi Selamat pagi Pak ini kemarin kita ya semuanya mendengar ya bahwa ada satu pernyataan dari PLT Yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto Bagaimana kalau pernyataan dari Pak Abraham sama terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hasto Pak Johan Budi Baik jadi kemarin kami di KPK Pegawai maupun struktural di KPK Cukup berkejut juga di kompresi pers yang disampaikan oleh Pak Hasto dan kawan-kawan Berkait dengan informasi adanya Pak Kati pertemuan yang disampaikan oleh Pak Hasto Antara Pak Abraham dengan elit politik di elit partai di PIB Dan dalam yang juga membuat kami kaget adalah informasi pertemuan itu adalah berkaitan dengan keinginan Dari Pak Abraham untuk menjadi wapresnya Pak Jokowi Tentu ini menjadi konsen kami di KPK Lalu kami di struktural di KPK Kemudian mencoba mengklarifikasi dan bertemu dengan pimpinan KPK termasuk Pak Abraham Dalam penjelasan Pak Abraham kepada kami Apa yang ditutupkan oleh Pak Hasto itu fitnah belaka Jadi sama sekali tidak benar Karena itu kemudian kami menjelaskan kepada publik melalui media Kemudian saya sampaikan bahwa apa yang ditutupkan oleh Pak Hasto itu adalah fitnah Ini versinya Pak Abraham Dan kami menghimpau kepada siapapun Memang negara ini negara bebas Orang bisa punya hak untuk menyampaikan apapun Dimanapun tentang apapun Tetapi ketiga Seseorang itu tidak menuduh Apalagi yang ditutupkan adalah Abraham Samad Tetapi ini adalah Ketua sebuah lembaga Ketua KPK Karena itu saya mesti bahwa kemarin Kalau itu memang ditukung oleh bukti-bukti yang firm Tolong disampaikan kepada kami di KPK Tentu kami akan follow up Kita akan tidak lanjut Tetapi juga sebaliknya Jika itu adalah tuduhan-tuduhan yang palsu Atau fitnah-fitnah yang diarahkan kepada Pak Abraham Samad Tentu Pak Abraham sebagai pribadi Juga punya hak untuk melakukan upaya-upaya Langkah-langkah yang diperlukan termasuk Langkah hukum Karena bagaimanapun juga Tidak bisa dipisahkan Bahwa Pak Abraham adalah Ketua KPK Apalagi keserangan tes yang ditampilkan itu Oleh pihak Pak Astun Kawan-kawan Seolah-olah Pertemuan-pertemuan itu Kemudian dikait-kaitkan dengan Penanganan pertaraan di KPK Ini yang kemudian Membuat kami serius Untuk memiliki lanjut Apabila Memang tuduhan-tuduhan itu Berbasis bukti-bukti yang Yang benar Tetapi sebaliknya Jika itu tidak benar Dan hanya Penang-penang belakang Tentu ada karena ada langkah-langkah yang serius juga Yang akan dilakukan oleh Pak Abraham Ataupun KPK Ini yang saya ingin memberi nilai Sebagai publik Kalau ini harus Disampaikan bahwa Tidak Tidak boleh Apa Penanganan muda orang Kemudian melontarkan tujuan Melontarkan Fitnah Tanpa didukung oleh Apa Penyasaan yang ada Fakta yang benar Atau bukti-bukti yang Baik Saya kira itu Aduh ya Ya baik Pak Budi Ini kan memang Asal-muasalnya Kalau kita memang Flashback lagi Adalah Polemik Calon Kapolri Budi Gunawan Tapi yang juga menjadi pertanyaan Ini kan adalah Kenapa kok KPK Baru Kemarin ini Menyatakan Budi Gunawan Sebagai tersangka Kalau analisa dari Lipi bagaimana Bu Siti Dari saya saja ya Jangan Jangan institusi Sebagai intelektual Tentunya kita Mencoba Mengamati Atau menilai Mengkaji Dan mereview ini semua Sebagai sesuatu yang jernih Artinya apa Memang Sebetulnya Ada keinginan yang luar biasa Dari kita semua Masyarakat Indonesia Untuk mendapatkan Pemerintah yang bersih Dengan pemerintah yang bersih Tidak cukup Bawa Pak Jokowi saja yang bersih Yang sederhana Yang merakyat Dan tentunya Penegakan hukum itu Saatnya sekarang ini Ditunjukkan oleh Pak Jokowi Keberpihakan Pak Jokowi Terhadap Supremasi hukum Peningkatan kualitas Penegakan hukum itu Menjadi yang Menurut saya First priority Sebelum melakukan Apapun Termasuk nantinya Reformasi biru Kersiden sebagainya Nah ini yang kita Inginkan Bahwa Langkah pertama Pak Jokowi Menegakkan hukum Adalah meletakkan Orang yang tepat Di kepolisian Nah itu Antara lain Nah ketika ini ada masalah Kenapa muncul Seperti ini Jadi menurut saya Sebetulnya Sudah ada etikat Yang luar biasa Dari Pak Jokowi Untuk menempatkan Orang-orang yang bersih Kita Pastinya Positive thinking Seperti itu Jadi menurutmu Siti Pak Budi Genawan Adalah sosok yang bersih Dalam perjalanannya Kan bahwa Menentukan Dan lalu Mengendos orang itu Tidak bisa Sekedar Pak Jokowi Ada kekuatan Pendukung utama Ada koalisi Yang mendukung Pak Jokowi Nah ini tentunya Pak Jokowi Juga tidak Lalu Bebas dari Semua Tuntutan Semua Pressure yang Diberikan oleh Kekuatan-kekuatan Pendukung Jadi kita membacanya Publik Seperti itu Nah ini bagaimana Pak Jokowi ini Betul-betul Mampu tidak Memiliki Katakan Keputusan yang kuat Jadi tidak Kalah pamor Dengan Tentunya Kekuatan-kekuatan Pendukung itu Nah ini Yang akan Mempertaruhkan Atau dipertaruhkan Itu Pak Jokowi Jadi bukan Sekedar Kekuatan pendukung Sekarang Masyarakat itu Akan tanya Pak Jokowi mau kemana ini Dengan meletakkan Orang-orang yang salah Pak Jokowi yang kena Bukan Bukan partai-partai Yang mendukung Pak Jokowi terutama Karena sistem kita Adalah sistem presidensial Nah ini yang harus Dipahami oleh Kekuatan-kekuatan pendukung Oleh karena itu Kalau ada Salam dua jari Yang sudah mulai Speak out Pastinya ada perjalanan Yang sudah mulai Kurang lurus Jadi menurut saya Ini bagus sekali Bahwa civil society Selalu wake up Selalu Menyoroti secara tajam Karena apa? Karena memang Kalau kita cinta Pada negara ini Untuk diperbaiki Kedepannya Karena memang Pemilu kemarin Itu adalah koreksi Terhadap Jalannya pemerintahan Sebelumnya Harusnya Pemerintahan Dalam menuju 100 hari itu Memberikan Satu katakan Kejelasan Pada kita semua Publik Pasarakat luas Bahwa Haluan Arahnya Visi-misi Yang akan dieksekusi Itu sangat jelas Jangan interupsi Interupsi yang seperti ini Yang terlalu banyak Akhirnya apa? Pak Jokowi Kehilangan arah Kita membacanya Sekarang blur Membacanya Sekarang agak kabur Gluli Ya, kabur Mau arahnya kemana? Mestinya arahnya jelas 100 hari Pemerintahan Kabinet kerja Pimpinan Jokowi PDJK Ini sangat jelas mestinya Visi-misi Adalah Mengimplementasikan Sembilan program Nawacita Sekarang interupsinya Yang lebih dominan Saya senang dengan Kata-kata ibu tadi Menuruskan Kalau yang agak menyimpang Saya juga suka Seperti itu Saya ingin tanya Menurut Bang Fajrul Apa sih sebenarnya Yang agak menyimpang Sehingga akhirnya Seorang Fajrul Rahman Mulai bersuara Mulai speak out tadi Kalau kata ibu Siti Ya, padahal sudah Hampir menjelang 100 hari Sudah diam ya Memberikan kesempatan Kepada Pak Jokowi Sebaik begini Dalam kasus Hukum ya Dalam kasus Komjen BG Kami sebenarnya Sudah memberikan kesempatan Pada Jokowi Ketika membentuk kabinet Beliau sudah Membuat satu standar Politik hukum Yang bagus sebenarnya Yaitu para Anggota kabinetnya Atau menterinya Harus melalui KPK dan PPATK Itu lebih maju Sedikit dibandingkan Dengan Pak SBY Pak SBY itu Menetapkan setelah Tersangka dulu Baru mundur Nah, sementara Pak Jokowi Bahkan ketika Mau menjadi anggota kabinet Beliau sudah menetapkan Lolos dulu KPK dan PPATK Oke, kami dukung Karena itu kebijakan Yang lebih maju Dalam upaya Mencapai Indonesia Bersih dari korupsi Kan kita kan sekarang Darurat korupsi ya Nomor 107 Dari 174 negara Buruk sekali di atas 100 Nah, jadi kalau misalnya KPK, Kapolri Terus Jaksa Agungnya buruk Akan sulit sekali keluar Dari situasi ini Tetapi kemudian ketika memilih Jaksa Agung Mulai agak goyang Karena tidak melibatkan PPKPK dan PPATK Bahkan kami sebenarnya Menyarankan ada DJP Supaya diperiksa juga pajak-pajaknya Karena kami dapat masukkan 100% pemegang NPWP Itu ternyata cuma 10% Yang bayar pajak Kita duga-duga Jangan-jangan itu Nah, terakhir Dalam kasus Kapolri Sama sekali tidak melibatkan KPK dan PPATK Jadi kami bilang Loh kok menjadi lebih Turun Nah, jadi kami menganggap Loh, kalau begini caranya Kami harus turun nih Harus mengingatkan Makanya Kemarin kami tidak langsung Kepada Pak Jokowi Langsung ketemu Dengan komisioner KPK Yaitu Pak Abraham Samad Pak Bambang Wijonarko Pak Pandu Pak Jayanto Pak Pandu Dan Pak Julkarnain Kita bertanya Sampai di mana Posisinya Pak Komjen BG Menurut Pak Bambang Samad Statusnya tersangka Dan umumnya Menjadi tersangka di KPK Itu tidak akan lolos Untuk menjadi terdakwa Dan terpidana Gitu kan Dan Karena juga KPK Tidak memiliki SP3 Jadi mereka ketika Mencari dua alat bukti Yang sah Itu pasti mati-matian Nah kalau kondisinya Seperti itu Kami kembali kemudian Kepada Pak Jokowi Memang pada waktu Kami datang Sore itu Ke istana Agak sedikit Karena banyak sekali Kelompok partai Para penguasa-penguasa Datang Akhirnya Kita tunda Akhirnya kami bertemu Di Apa Di tempat perawatannya Mas Abdi Kita bertanya Pak Jokowi Bagaimana tanggapan Anda Terhadap Suara kami sekarang Beliau bilang Terima kasih Sudah mengingatkan Seperti itu Dan kami juga bilang Ya kami terima kasih Karena Pilihan Untuk membatalkan Dari kami Diambil Tetapi Dengan jalan menunda Menunda pelantikan Sambil menunggu KPK Selesai membuat Pemberkasan Jadi artinya Semua pihak senang nih Dari pihak kami senang Walaupun sebenarnya Dari pembatalan Dari penundaan Terus dari pihak Komisi 3 oke Dari pihak DPR oke Jadi tidak ada Satupun yang Di Di apa ini Di belakangi Oleh Pak Jokowi Nah tapi kalau Sandainya misalnya Bang Fajrul Bertemu dengan Pak Jokowi Ini kan baru nih Kemarin kita dengar nih Ada satu serangan nih Dari pihak Oh yang baru lagi ya Yang baru lagi nih Kan akhirnya juga Menambah lagi nih PRnya seorang Jokowi Kira-kira Saran dari Relawan Jokowi Atau mungkin Bang Fajrul lah Punya Masukan apa nih Kepada Jokowi Pertama ya Saya mengamati Dari persi rilisnya Pak Hasto kemarin Saya kaget Karena yang menjadi Referensinya itu Kompas Siana Itu tidak bisa Dijadikan referensi Kalau Kompas iya Tapi Kompas Siana itu Adalah Kelompok blogger Siapapun bisa menulis Bisa menulis disitu Tanpa difilter ya Saya kagetnya itu Setelah saya baca Yang rumah kaca Abraham Ada nama saya disana Betul Bersama dengan Pak Gunawan Muhammad Dan Abdi Jadi Konstruksi dari tulisan itu Adalah Ada konspirasi Ada Memang konspirasi menarik ya Karena ada misterinya Ada nama orang Tapi gak ada satupun Yang bisa dikonfirmasi Betul Jadi Saya kaget Kalau begitu Sebenarnya gak usah ditanggapi Karena saya saja Tidak pernah ada Konfirmasi kepada saya Dan penulisnya itu pun Entah ada Entah tidak Betul Nama itu kan bisa saja Dibuat-buat ya Jadi menurut saya Ketika sebuah Fakta hukum Diambil berdasarkan Sebuah informasi Yang bukan referensi Itu sudah gugur Dengan sendirinya Sebenarnya begitu Saya akan menyaksikan Ya udah Lupakan saja Seperti itu Baik Sebelumnya kita akan Beralih lagi ke Pak Budi Pak Budi Apakah kiranya KPK Perlu untuk membuat Komite etik gitu Tidak Ya tentu Tidak bisa Setelah bertada Seorang dari Ruang yang Samar-samar gitu ya Meluduh Setelah bertada Kita membentuk Komite etik gitu Tidak bisa seperti itu Nanti akan Setiap hari ya Saya kira Karena musuh KPK ini kan Banyak korup Korkor Pendukung-pendukungnya Ini kan Mudah Bisa menyerang KPK Dan itu Kapan saja Jadi Tidak bisa Seseorang yang Tidak punya Bukti-bukti Kemudian Menuduh Senanya Lalu Atas Pak Kihcohani Kemudian KPK Membentuk Komite etik Dan kami Mengadili Pak Abraham Sama gitu Misalnya Tidak bisa Tetapi Apabila Pak Asko ini Punya Bukti-bukti Yang akurat Itu silahkan Saya disampaikan Ke KPK Apalagi Tuduhannya itu Tidak hanya Sekedar Soal pertemuan Kalau kemarin Kita cermati Tapi ada Hal-hal yang Apa namanya Berkaitan dengan Penanganan perkara Di KPK Dan berkaitan dengan Apa namanya Manuver-manuver Politik Ya Tentu tidak boleh Seorang Pimpinan KPK Kemudian Bermanuver Masuk dalam Domain Politik Dan ini Tentu ada Di Alta kode etik Pimpinan KPK Ya Kalau itu benar Tentu kami akan Melakukan Langkah-langkah Yang sudah Yang sudah Baku ya Di KPK Yaitu Pembentukan Komite etik Tentu itu harus Dukung dulu Bukti-bukti Yang harus dilaporkan Kepada KPK Tetapi Sebaliknya Ini juga harus Tegas juga Ya Jadi Biar tidak semua orang Dengan mudah Menuduh Yang kemudian Jampaknya Tentu pada kami Kami sudah Berkali mengalami Itu ya Tiga kali Di KPK Di Siklus ini kan Siklus tiga tahunan Jadi kemudian Tentu akan ada Langkah-langkah Yang akan diambil oleh Pak Abraham Selaku pribadi Dan juga Tentu Kami di lembaga Yang kena Ibas Itu juga akan Melakukan Langkah-langkah Hukum Jika diperlukan Apabila Apa yang ditunjukkan Itu Hanya Laksin Nah belakang Jadi kira-kira itu Yang tidak kalah menarik adalah Penampilan dari Pak Hasto kemarin Yang menggunakan Masker Menggunakan topi Seakan-akan Menyeratkan Ada sesuatu Penampilan Yang Yang katanya memang Yang ditunjukkan oleh Pak AS Pada waktu yang lalu Tapi Kita masih menunggu Apakah bukti itu Akan segera dibuka Karena dari satu Informasi yang saya Coba kumpulkan di sini Ada sebuah foto Yang tidak bisa dibuka Sekarang Yang menggabarkan itu Siap yang benar Kita akan lanjutkan Bincang-bincang ini Setelah Jadal Komunik Sial berikut Tetaplah di Indonesia Morning Show Jadal Komunik Sial